Apa yang menyebabkan jumlah subscriber channel Anda bisa berkurang? Misalnya, jumlah subscriber Anda sekian, lalu kemudian berkurang menjadi sekian. Nah, apa kemungkinan penyebabnya? Oke. Sejauh yang saya pelajari dan juga pengalaman saya, setidaknya ada 3 sebab kenapa jumlah subscriber di sebuah channel bisa berkurang. Satu, karena sistem validasi YouTube. Perlu diingat, seperti juga angka statistik atau metrik channel lainnya, jumlah subscriber itu juga akan terus divalidasi YouTube secara berkala. Untuk membantai perolehan subscriber yang tidak valid alias yang tidak sah. Misalnya, karena didapat dengan cara sub-sub, dengan cara membelinya, dengan cara menggunakan input atau software, dan selanjutnya. Angka subscriber yang didapatkan dengan cara itu disebut YouTube sebagai subscriber spam. Nah, ketika itu terdeteksi oleh sistem, maka YouTube akan menghapusnya dari channel Anda. Dan sampai dosis tertentu, efeknya channel Anda bisa terancam. Jenis ancamannya bisa Anda intip di sini. 2. Mereka yang sudah subscribe, accountnya tidak aktif lagi alias sudah ditutup. Baik karena mereka non-aktifkan sendiri maupun dinon-aktifkan oleh YouTube, karena melakukan pelanggaran. Efeknya, segala aktivitas mereka di YouTube, termasuk jejak subscribernya ke sebuah channel, juga ikut terhapus dengan sendirinya. 3. Mereka yang sudah subscribe ke channel Anda di kemudian hari berhenti sebagai subscriber channel Anda, atau unsubscribe. Efeknya, tentu saja angka subscriber channel Anda jadi berkurang. Oke, mungkin pertanyaan Anda, bagaimana cara kerja sistem YouTube menentukan valid tidak validnya subscriber itu, alias apa indikator yang digunakan YouTube dalam menilai pertambahan angka subscriber kita diakui atau tidak. Mari kita lanjutkan ke sini. Oke.